I want you now Heho Pop Gengs Pecandu sabun, pecinta drama, mana suaranya? Seperti biasa kita akan rekap alur dan hari ini filmnya buat kalian semua Jadi buruan ambil ciumilan, denger aku cerita after dimulai Intro Ini adalah Tessa diperankan oleh Josephine Langford Dan ini adalah ibunya Carol Terus cowok yang itu, pacarnya Tessa, namanya Noah Hari ini cukup spesial bagi mereka semua Karena merupakan hari pertama Tessa masuk kuliah Sayangnya, itu tidak berjalan lancar Sebab saat tiba di asrama, Carol menemukan kalau teman sekamar anaknya ini adalah cewek badung Dinilai berdasarkan penampilan Tapi bagi Tessa, itu bukan masalah Jadi dengan ramah, dia mengenali diri ke teman sekamarnya Yang ternyata kakak kelasnya namanya adalah Step Dan cewek yang pirang itu namanya Tristan, pacarnya Step Wow Yang gak nyaman justru emaknya Tessa nih, si Carol Doi langsung ninggalin ruangan buat minta kamar anaknya dipindahin Karena takut Tessa bakal kena pengaruh yang buruk Cuman, Tessa langsung nahan emaknya Terus mohon-mohon supaya Carol gak usah ikut campur terlalu jauh Biar dirinya yang ngurus soal itu Dan setelah ngobrol cukup lama, akhirnya Carol mau dengerin anaknya Nah, setelah emak dan pacarnya pulang, Tessa kembali ke kamar buat beberes Dan disana ada Step Jadi mereka ngobrol bentar, basa-basi selayaknya orang baru kenal Lalu keesokan harinya, Tessa udah ninggalin asrama pagi-pagi buta buat ke kampus Terus ketemu temen baru di kelas ekonomi Yang sesama mahasiswa baru, namanya adalah Landon Ya, hari-hari kuliah Tessa emang biasa banget sih Tapi semuanya berubah setelah perkenalan dengan lelaki yang satu ini Cowok tatoan yang tiba-tiba muncul di kamarnya waktu dia abis mandi Terus pas disuruh keluar, malah sok kegantengan ngatain Tessa gak penting Untungnya Step datang di saat yang tepat buat meluruskan keadaan Nah, cowok ini adalah temennya dan datang ke kamar mereka atas undangannya Jadi, sebagai permintaan maaf, Step ngajak Tessa pergi ke pesta Tapi ditolak mentah-mentah Karena doi pengennya belajar juga Dan cowok sok ganteng segera pergi dari kamar mereka Ya, karena gak pengen masalah jadi berlarut-larut Step akhirnya nurutin permintaan Tessa Dan abis itu ngajak si cowok tadi buat ninggalin kamar Nah, sebelum pergi nih, si cowok ini balikin buku yang ternyata punya Tessa Terus komentar kalau isinya tuh cuma jualan mimpi Tapi malah dikoreksi balik nih sama Tessa Isi bukunya bukan cuma mimpi, tapi penuh kebohongan Cuma ternyata pas besoknya, sewaktu Tessa lagi di kantin kampus buat belajar Cowok semalam itu muncul di sana bareng temennya Terus mereka saling curi-curi pandang tuh Eh ya, jadi karena merasa keganggu sama itu Tessa pindah ke perpustakaan Namun keadaan di sana malah lebih parah Karena tiba-tiba Step muncul Terus maksa doi berhenti belajar Dan buruan prepare buat ke pesta Tessa gak sempat ngelak, jadi akhirnya ikut aja Tapi pas nyampe sana malah ketemu cowok yang semalam Yang ternyata namanya Hardin Di sana juga ada Tristan pacarnya Step Dan beberapa wajah baru yang belum pernah kita lihat Mereka adalah Zed, Chase, dan Molly Momen inilah yang jadi pintu masuk buat perubahan dalam hidup Tessa Dimana semuanya dimulai dari sebuah permainan truth or dare Molly nih yang ngusulin Terus Tessa ke bagian giliran pertama Awalnya doi milih truth Cuman pas denger pertanyaannya Tessa jadi gak nyaman Soalnya doi kan masih perawan Makanya minta pilihannya ganti ke dare Sayangnya itu pilihannya lebih parah Karena tantangannya adalah adu bibir sama Hardin Iya bener si cowok yang tadi tuh Nah si Hardin udah maju duluan nih Terus direkam sama Molly Tapi Tessa malah kabur ninggalin mereka Itu jadi penolakan pertama buat Hardin Yang praktis akhirnya bikin doi jadi bahan olok-olokan teman segengnya Setelah ninggalin ruangan Tessa pergi nih ke teras buat telepon Noah Cuman karena si pacar bacot banget pas tau doi lagi ke pesta Jadi teleponnya buruan ditutup Terus doi balik lagi ke dalam rumah Dan tanpa sengaja nemu kamar yang isinya buku semua Tessa coba buka tuh satu buat dibaca Tapi pas lagi asik tiba-tiba Hardin muncul lagi Dan mereka akhirnya malah ngobrol soal buku yang Tessa pegang Hardin ngerti karena itu emang bukunya Dan kamar itu adalah kamarnya Tessa langsung malu banget dong pas tau soal itu Jadi buat ngalihin pebicaraan doi nanyain soal games yang tadi Sayangnya itu justru ngingetin Hardin soal tantangan mereka buat adu bibir Pada momen ini udah nyaris nih Tapi Tessa keburu sadar dan langsung kabur ninggalin Tessa Adegan lalu berpindah ke dalam kelas keesokan harinya Dimana Tessa ternyata ngambil matah kuliah Yang juga dipilih sama Molly dan Zed Dan bikin doi sempat mau kabur Untung disana ada Landon Jadi bolosnya batal soalnya ada temen Sayangnya Hardin juga masuk di kelas yang sama Jadi gak butuh waktu lama sampai seisi kelas jadi arena debat antara dua kutu buku Hardin dan Tessa Iya suka tau enggak Terlepas dari penampilannya kita emang harus akuin kalo Hardin ini kutu buku Kamar dengan koleksi buku bagus Terus komentarnya ke buku Tessa waktu mereka pertama ketemu Jadi gak mengherankan kalo Hardin lumayan senang soal perdebatan hari itu Karena jarang-jarang doi nemu orang yang sebegitu sukanya sama buku Terus jujur soal itu ke Tessa Tapi Tessanya malah sinis dan nududoi modus Kayaknya sih gegara momen truth order yang kemarin Saat Hardin pergi Landon muncul dan nenangin Tessa yang keliatannya masih emosi Menurut Landon Hardin emang gitu Dia tau karena mereka tinggal serumah Gegara emaknya pacaran dengan bapaknya Hardin Jadi bisa dibilang mereka adalah calon saudara tiri Dari sini adegan berpindah ke toko Tato Dimana Step lagi bikin rajah baru Dan nyaranin Tessa bikin satu Cuman doi nolak karena yakin emaknya bakal ngamuk Jadi Step bisa ngerti Dan akhirnya lebih bersimpati dengan berhenti kasih saran macem-macem ke Tessa lagi Walaupun gangguannya sama sekali gak berhenti Karena pas nyampe asrama Tristan pacar Step ikut ke kamar tersebut Dan yang terjadi bisa ketebak Mereka mengadu lubang seolah Tessa gak ada di sana Terus keesokan harinya Tessa ketemu dengan Hardin di kantin kampus Yang sepertinya belum menyerah buat deketin Tessa Dan kali ini udah makin berani ngajak jalan bareng loh Tessa awalnya pengen nolak ajakan Hardin Cuman entah kenapa berubah pikiran dan tau-tau mereka udah nyampe di dermaga Ya pas baru tiba mereka main air doang sih Hmm cuman kalo cowok sama cewe berduaan di tempat sepi tau kan apa yang bakal terjadi Mereka beneran adu bibir dong akhirnya Terus abis itu lanjut grepe-grepe Tapi cuman sampe disitu aja sih soalnya Tessa kan belum punya pengalaman Juga belum siap Jadi mereka pindah ke tempat sebuah bar Terus gak sengaja ketemu sama Molly sama Zed Yang mana yang jelas bikin susah sana jadi canggung Apalagi pas ngedeketin Tessa Hardin ini emang masih punya hubungan sama Molly Dan Tessa juga masih pacaran sama Noah Jadi mereka sempat debat tuh soal rencana Tessa jujur ke Noah soal hubungan mereka Tapi ditentang sama Hardin Yang gak mau dirinya dilibatkan dalam pertengkaran orang lain Ini jelas bikin Tessa bingung dong sama sikap Hardin Dan masih kepikiran sampe pulang kasrama Sampai ke bawah mimpi Terus parahnya nih Belum selesai masalah dengan Hardin Noah tiba-tiba datang ke kampus buat ngasih surprise Soalnya mereka emang abis berantem kan waktu Tessa pergi ke pesta Untungnya jiwa fuck girl Tessa mulai berkembang Jadi dia gak panik dengan kemunculan mendadak sang pacar Noah malah diajak ikut ke pesta kampus Dimana Jace hampir lecehin Tessa Tapi yang datang ngebelain malah Hardin Berondong emang bukan apa-apa sih di depan anak kuliahan Iya Noah ini anak SMA Makanya masih polos Jadi pas ngedatenya sama Tessa Pindah ke asrama mereka gak ngapa-ngapain Meski bobotnya udah sekasur Ya ngapa-ngapain malah Tessa nih Tapi bukan sama pacarnya Wah beneran udah jadi fuck girl ya Jadi gini nih ceritanya Pas Noah tidur tiba-tiba Tessa dapet pesan dari Landon Makanya tanpa Fafifu Doi langsung go west ke rumah Landon Nah disana kita bisa liat nih Perabotan yang porak-poranda gegara amukan Hardin Yang habis berantem ama bapaknya Dan nama Tessa disebut-sebut juga Untuk alasan itulah Landon manggil Tessa ke rumah mereka Ya kali aja dengan kemunculannya bisa meredakan amarah Hardin Tessa yang anaknya baik jelas gak bisa nolak Kalau dimintain tolong kayak ini nih Jadi dia nyamperin Hardin yang lagi mojok di kolam renang Terus mereka ngobrol sebentar Soal bapak Hardin yang mau nikah lagi Padahal ibu kandungnya lagi menderita di tempat lain Hasil dari obrolan itu bikin satu botol pecah Botol beneran ya Yang mana dipungutin sama Tessa Terus tanpa sengaja bikin tangannya luka Ouch dan Hardin pun jadi panik Makanya Tessa dibawa ke kamar supaya lukanya bisa dirawat Tapi malah keterusan Aduh bibir aduh Terus buka baju atu atu terus dijilat dicelupin Eh enggak sampai dicelup-celup juga sih Soalnya mereka ketiduran Dan pas bangun Tessa baru inget kalau Noah ketinggalan di asrama Jadi doi buru-buru pulang buat kasih penjelasan Biar si pacar gak salah paham Tapi semuanya udah telat Noah tahu soal hubungan Tessa sama Hardin Dan akhirnya minta putus Ini tentu bikin Tessa sedih banget Karena bagaimanapun selama ini Noah udah jadi pacar yang baik Tapi transformasinya menjadi fager udah tak terbendung lagi Jadi kesedihan itu hanya sebentar Dan setelah itu hatinya telah beralih ke Hardin Dengan tingkat kemesraan yang tak lagi liat tempat Gak peduli itu di perpus Di toilet kampus Bahkan sampai bolos ngampus Tentu aja itu jadi masalah di kemudian hari Suatu ketika Matesa datang ke asrama Dan mendapati anaknya sedang bolos kuliah Sembari enak-enak sama Hardin Wow Tessa kena marah karena itu Tapi berbeda dengan situasi sebelumnya Kali ini dia udah berani nyatain pendapat Soal sang emak yang terlalu banyak ikut campur dalam hidupnya Sebagai emak, Carol tentu tersinggung dengan perkataan Tessa Tapi dia tahu Kalau hari ini akan datang Jadi gak ada pilihan selain nuruti permintaan sang anak Tentu aja ada sanksinya Dengan pilihan menjadi merdeka Tessa harus relain emaknya mutusin uang jajan bulanan Yang praktis bikin doi harus keluar dari asrama Karena gak mampu bayar biaya sewa Untung ada Hardin Yang pas tahu uang jajan pacarnya disetop Langsung ambil kesempatan nawarin buat tinggal bareng Di apartemen punya temen bapaknya yang dititipin ke dia Kamu jelas udah tahu Apa yang dilakuin cowo dan cewek saat mereka tinggal bareng Iya bener Mereka makan bareng lah Jalan bareng Baca buku bareng-bareng Semuanya bareng Termasuk kenikahan orang tua Hardin Yang akhirnya berlangsung juga Disini situasi sempat memanas Karena Hardin sama sekali belum berdamai dengan masa lalu Dimana bapaknya dulu adalah seorang pemabuk Yang bikin dia dan ibunya jadi menderita Untung Tessa ikut juga Karena kalau enggak Pernikahan itu mungkin bakal kacau balau Terkena amukan Hardin tentunya Well setelah pernikahan selesai Dua sejoli ini pun langsung balik ke apartemen Dan saat tiba di kamar Mereka tampaknya udah gak sabar untuk menanamkan ubi-ubi kayu Pada momen inilah Keperawanan Tessa akhirnya Jebol Eh Emang selama ini tinggal berdua ngapain aja ya mereka Kok baru jebol Iya bisa sih Cowok yang hormat sama keputusan cewek buat tetap jadi perawan Emang masih banyak kok Respek sih Patut dicontoh nih Karena itu artinya Pekerjaan mereka bercocok tanam Berlangsung atas Kesepakatan berdua Dan begitu emang idealnya gengs Bukannya maksa terus berakhir jadi rapis Itu tuh kejahatan paling rendah Di mata sesama penjahat Kalau gak percaya Coba aja masuk ke penjara Ya meskipun hubungan mereka akhirnya sudah sejauh itu Tapi bukan berarti gak ada masalah Suatu hari setelah mereka mandi bersama Terus Tessa pergi ke kampus Di sana dia ketemu sama Molly Dimana terjadi sebuah percakapan yang canggung Malamnya Hardin dapat pesan dari Molly yang ngajak ketemuan Tessa tahu soal itu Dan akhirnya ngikutin si pacar ketongkrongan temen-temennya Disinilah semuanya terungkap Saat mereka berkumpul Molly nunjukin rekaman Sewaktu truth order Dimana Hardin ngomong soal tantangan Buat deketin Tessa Wah Parah sih ini Dan ini bikin Tessa ngamuk Hardin sebenarnya udah berusaha jelasin Kalau itu cerita lama Dan perasaannya sekarang udah berubah Tapi Tessa gak mau denger Karena udah terlanjur naik pitam Jadi itu adalah pertemuan terakhir mereka setelah berpisah Tessa kembali ke rumah ibunya Juga memperbaiki hubungan dengan Noah Sembari tetap melanjutkan kuliahnya Tentu aja ada yang hilang sejak putus dari Hardin Mereka pernah tinggal bersama cukup lama Dan perpisahan itu meninggalkan lubang mengangah di hatinya Saat Tessa berpikir sudah tak ada jalan untuk kembali Hari itu akhirnya datang Dosen mata kuliah tempat dulu mereka berdebat Menyerahkan tugas akhir milik Hardin ke Tessa Yang berisi belasan sketsa wajah Tessa di dalam sana Juga sepucuk surat dari sang mantan Yang menjelaskan soal bagaimana perasaan dan pandangan Hardin berubah Sejak mereka berdua ketemu Namun semuanya sudah terlambat Hardin menghilang dan yang bisa Tessa lakukan Hanya menyesali keputusannya di dermaga Tempat mereka pertama cipokan Saat itulah Hardin datang meminta maaf Dan itulah akhir filmnya Nah apa sih pesan moralnya? Kalau mau enak-enak Kedua belah pihak harus sepakat Gak boleh ada yang terpaksa Udah itu aja Sedangkan buat kesimpulan Film arahan Jenny Gates ini bagus kok Meskipun ide ceritanya itu Rada-rada mirip sama FTV Indonesia ya Ya wajar sih Ini kan emang cerita watap Itu aja kali ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Jangan lupa like